Terima kasih telah menonton Sudah satu bulan lebih Bong Suiho dan Zainal Kabir Tinggal di gedung batu Mereka mendapatkan kesibukan baru Yaitu mengajar para Cina Muslim Keturunan Ong King Hong Dan keturunan para Ping Se Masyarakat Cina Muslim pendatang Juga beberapa orang Jawa Ikut pula menimba ilmu kepada mereka berdua Bong Suiho tak lupa pula Menilik keberadaan pabrik pengecoran Meriam Milik Majapahit yang dulu pernah dikepalai oleh Swan Leong Atau Raden Aryodamar Sebelum dia ditasbihkan menjadi Adipati di Palembang Dulu Sebelum menjadi pabrik pengecoran Meriam Pabrik itu juga membuat bubuk mesiu sekaligus Namun setelah ditinggal Raden Aryodamar Pabrik itu hanya menerima kiriman mesiu dari Palembang Di Palembang Raden Aryodamar membuka pabrik mesiu Beberapa orang Cina Yang lihai membuat bubuk mesiu Dibantu oleh orang-orang Kerala India Dipekerjakan di sana Namun Ada hal yang kurang beres dalam pengamatan Bong Suiho Beberapa kali para pekerja Yang kebanyakan orang Cina Membuat Meriam dengan mutu yang buruk Meriam itu diperuntukkan bagi kerajaan Sedangkan Meriam yang dibuat dengan mutu bagus Sengaja disembunyikan Menurut bisik-bisik kepala pabrik Liu Yin Raden Aryodamar lah Yang memang memerintah hal itu Apa maksud Adipati Palembang tersebut? Bong Suiho belum bisa menjawabnya Bahkan Bahkan Pembuatan bubuk mesiu Dimana dulu dikerjakan di Pergota Saat Raden Aryodamar menjadi kepala pabrik di sana Atas titah Rani Suhita Mendadak dihentikan Kini bubuk mesiu dibuat di Palembang Di bawah pengawasan Raden Aryodamar sendiri Dan beberapa orang kepercayaannya saja Bong Suiho Belum bisa menangkap apa maksud Raden Aryodamar Di balik tindakannya itu Merahasiakan bahan-bahan mesiu Mungkin Bagaimanapun Memberikan meriam-meriam yang buruk bagi kerajaan Dan menyembunyikan meriam-meriam yang bagus Adalah tindakan yang sangat mencurigakan Kepercayaan Rani Suhita Kepada Raden Aryodamar Memang sangat besar Mengingat dia adalah adik tiri Rani Suhita sendiri Ini membuat kekuasaan Raden Aryodamar Di lingkungan keraton juga sangat besar Pengaruhnya sama besarnya Dengan pengaruh Raden Kertajaya Yang merupakan putra selir Prabu Ikramawardana juga Rani Suhita Raja Putri Majapahit sekarang Raden Kertajaya Bre Pamotan Sang Sinagara Serta Raden Aryodamar Adalah bangsawan-bangsawan yang sangat disegani Di lingkungan keraton Majapahit Mereka sama-sama berayahkan Prabu Ikramawardana Dengan ibu yang berlainan Oleh karena itu Ketika Raden Aryodamar Menutup pabrik mesiu di Pergota Dan membukanya di Palembang Dengan alasan agar mudah diawasinya Karena sekarang dia berada di Palembang Rani Suhita pun menyetujuinya Dan ketika Bong Suiho Melihat dengan mata kepala sendiri Ada ketidakberesan dalam mengelola pabrik meriam di Pergota Dia pun menjadi tidak enak hati Namun Untuk sementara waktu Dia menyembunyikan ketidakenaan hatinya itu Secara diam-diam Di sisi lain Bong Suiho juga melihat perkembangan umat Islam Di pesisir utara yang sangat mengembirakan Ada kabar terdengar Di daerah Karawang Telah berdiri sebuah pendidikan Islam Begitu juga dengan daerah Amparan Jati Yang dekat letaknya Dengan pelabuhan Muara Jati Dua daerah ini Termasuk wilayah Kerajaan Sunda Galuh Di sana Ternyata cara pendidikan di dalam asrama Sudah diterapkan Walaupun para siswanya masih terbatas Dari kalangan pendatang Atau saudagar pelibumi Yang pemikirannya sudah terbuka Di Karawang Ada seorang ulama Bernama Syekh Kuro Yang memimpin pendidikan agama Islam di sana Sedangkan pendidikan Islam di giri Amparan Jati Yang terletak di lereng Gunung Sembung Dipimpin oleh Syekh Datuk Kahfi Yang dikenal dengan nama Susuhunan Jati Purbo Syekh Kuro Lebih dahulu datang ke Karawang Sebelum Syekh Datuk Kahfi Tonon Salah satu murid wanita beliau Yang bernama Nyisubang Larang Diperistri oleh Raden Manahroso Atau Raden Jaya Dewata Putra penguasa Galuh Prabu Dewani Skala Nyisubang Larang Adalah putra Ki Gedeng Topo Atau Ki Jumajan Jati Yang menjabat sebagai Mangku Bumi Di Singapura Yang letaknya tak jauh dari pelabuhan Muara Jati Konon kabarnya lagi Nyisubang Larang Telah memiliki putra-putri Dari pernikahannya itu Pertama Pangeran Walang Sungsan Kedua Nyiloro Santang Dan ketiga Raben Sengoro Yang menarik bagi Bong Suiho Pangeran Walang Sungsan Setelah menikahi Nyiendang Geulis Putri Ki Gedeng dan Wareh Pada kisaran tahun 1442 Masehi Yang berarti masih 4 tahunan yang lalu Lantas tertarik mendalami Islam Dan berguru kepada Syah Datuk Kahfi Atas bantuan Pangeran Walang Sungsan Inilah Syah Datuk Kahfi Memperoleh Tanah Perdikan Di daerah Gunung Sembung Di Tanah Perdikan itulah Berdiri pada pokan agama Islam Yang dikenal dengan sebutan Giri Amparan Jati Syah Datuk Kahfi sendiri Sangat dikenal oleh Masyarakat Caruban Namanya bahkan dikenal Hingga pedalaman Pak Jajaran Syah Datuk Kahfi sendiri Menurut kabar yang diperoleh Bong Suiho Adalah putra Syah Datuk Ahmad Ulama kenamaan putra Syah Datuk Isa Bila dirunut ke atas Beliau masih ada hubungan darah Dengan Syair Alawi bin Muhammad Sohib Mirbad Hingga Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Ar-Rumi Dari Hadramaut Yaman Itu berarti Itu berarti Masih ada hubungan darah Dengan dirinya sendiri Ikatan darah ini Terhubung dari Syahid Amir Abdullah Khan Azamat Khan Bong Suiho Adalah keturunan dari putra Syahid Amir Abdullah Khan Yang bernama Syahid Ahmad Shah Jalal Yang berpindah ke India Yang berpindah ke India Dan berhasil menjadi seorang gubernur di Kesultanan Delhi Di masa pemerintahan Sultan Muhammad Takhluk Bertahta 1325 Hingga 1351 Masehi Syahid Ahmad Shah Jalal Berputra Syah Jamaluddin Shah Jalal Syah Jamaluddin Shah Jalal Berputra Syah Ibrahim Al-Akbar Dan Syah Ibrahim Al-Akbar Adalah ayah kandung Bong Suiho Sementara Syah Datuk Kahfi Adalah keturunan dari Syahid Amir Abdullah Khan Melalui putranya yang lain Yang bernama Syahid Abdul Kadir Syahid Abdul Kadir Berputrakan Maulana Isa Maulana Isa Berputrakan Syah Datuk Ahmad Syah Datuk Ahmad Berputrakan Syah Datuk Kahfi Konon Syah Datuk Ahmad sendiri Memiliki adik bungsu yang bernama Syah Datuk Saleh Syah Datuk Saleh Kabarnya hijrah dari Malaka Ke Dermayu Pada tahun 1425 Masehi Syah Datuk Saleh Adalah paman dari Syah Datuk Kahfi Beliau datang lebih awal ke Jawa Sebelum kedatangan Syah Datuk Kahfi sendiri Beliau wafat setahun setelah menginjakkan kakinya di Jawa Dan meninggalkan seorang putra bernama San Ali Yang kini diasuh oleh Kigedeng Danuselo Kuhu Caroban yang beragama siwa Mitra Syah Datuk Saleh Mengenai Kigedeng Danuselo Bong Suho mendengar kabar Bahwa dia adalah putra selir Raden Kertawijaya Salah seorang adik tiri Rani Suhita Yang konon akan diangkat menjadi Raja Majapahit Jika Rani Suhita lengser ke Prabu nanti Mengingat Rani Suhita sudah sepuh Dan tidak dikaruniai seorang putra Selama perkawinannya dengan Raden Parameswara Kigedeng Danuselo Yang merupakan bangsawan Majapahit Menikahi Ratu Intan Dewi Putri Prabu Surawi Sesia Ratu Sangyang Ratu Aji Raja Pajajaran Oleh Prabu Surawi Sesia Kigedeng Danuselo Diangkat sebagai Kuhu Dicaruban Yang merupakan wilayah Kerajaan Galuh Kerajaan Galuh sendiri Adalah Kerajaan Bawaan Sunda Pajajaran Yang lebih menarik Sah Datuk Kahfi Konon dijodohkan oleh Kigedeng Danuselo Dengan saudari iparnya Adik Ratu Intan Dewi Yang bernama Nyiroro Anjung Kigedeng Danuselo Adalah adik dari Kigedeng Danuareh Sedangkan Kigedeng Danuareh Adalah ayah dari Nyi Endang Daulis Istri Pangeran Walang Sungsang Kekerabatan yang terjalin Dan sedemikian itu Rupanya sanggup membuat Islam Berkembang di pesisir utara Pajajaran Melalui tokoh-tokoh Seperti Kigedeng Danuselo Kigedeng Danuareh Juga Kijumajan Jati Atau Kigedeng Topo Mangku Bumi Singapura Yang ketiga-tiganya beragama siwa Perkembangan Islam mendapatkan sokongan Ada hasrat kecil di hati Bong Suiho Untuk bertandang ke giri amparan jati Namun hatinya berbisik Masyarakat Muslim bagian timur Jawa Sepertinya lebih memerlukan dirinya Daripada giri amparan jati Masyarakat Islam di Pajajaran Sudah ada yang memimpin Yaitu Sheikh Datuk Kahfi Sementara di Majapahit Belum ada seorang ulama Yang mendirikan pengajaran agama secara resmi Walaupun masyarakat Majapahit di Jawa Sudah mengenal nama-nama Seperti Sheikh Jumadil Kubro Sheikh Maulana Maghribi Maulana Malik Israel Maulana Muhammad Ali Akbar Maulana Hasanuddin Maulana Aliuddin Dan Sheikh Subakir Namun sepertinya Para ulama ini Tidak mendirikan pendidikan agama resmi Seperti halnya Pak Depokan giri amparan jati Yang mendapat sokongan dari bangsawan yang berkuasa Islam di wilayah Majapahit Terkesan lambat perkembangannya Karena para ulama di sana Tidak bisa mendekati para bangsawan Majapahit Benarlah apa yang disarankan oleh Adipati Aryodamar Beberapa waktu yang lalu Selama tidak mendapat dukungan Dari penguasa Perkembangan Islam di Jawa Akan berjalan lambat Layaknya mendaki bukit terjal Yang sangat melelahkan Menilik pula orang Jawa Yang sangat kuat memegang Keyakinan ajaran Siwa Dan Buddha Mahayana Bahkan menurut kakek Paikun Telah terjadi peleburan Antara ajaran Siwa dan Buddha Mahayana Di Jawa Orang Jawa Sering hanya menyebut Dua ajaran yang sudah melebur itu Dengan nama agama Buddha saja Bong Suiho tertarik sekali Dengan hal ini Bagi masyarakat Jawa Jika mereka mengadakan yatnya Sesuai ajaran dari lontar-lontar Tatwa agama Siwa Yatnya itu juga harus dihadiri pula Oleh wiku Buddha Bukan hanya hadir sebagai bentuk Penghormatan semata Namun wiku Buddha tersebut Juga harus membaca sutra-sutra Dari ajaran sang Buddha Jika itu tidak dilakukan Kiranya belumlah lengkap Yatnya yang dilaksanakan oleh mereka yang berkepentingan Hal lain yang mengiriskan hati Bong Suiho Adalah munculnya aliran Tantra Bayrawa Yaitu aliran sempalan dari Tantra Yana Yang bersumber dari agama Sakta Agama yang memuja Tuhan dalam wujud Ibu Durga Aliran Tantra Bayrawa ini Cenderung melakukan ritual yang sangat aneh Dan mengerikan Pengikutnya Seringkali melaksanakan ritual di kesetra Kuburan Yang sudah ditetapkan sebagai tempat suci bagi mereka Mereka menjalani panca makara Lima jalan mencapai Tuhan Ibu Dengan cara Matsya Makan ikan Mamsa Makan daging Mada Minum arak hingga mabuk berat Maituna Bersetubuh dengan lawan jenis Mudra Melakukan gerakan-gerakan mistis dengan postur tangan tertentu Tidak hanya sampai di situ Pada ritual-ritual khusus Mereka bahkan mengorbankan manusia untuk dijadikan persembahan di kesetra Garah dari korban dikucurkan Jantungnya dicabut Untuk dikorbankan ke dalam api persembahan Pemerintah pusat Majapahit Sebenarnya gencar melakukan pemberantasan aliran yang dianggap menyimpang ini Namun Para pengikutnya Rukanya malah surut Namun semakin banyak Bahkan ada beberapa pejabat teras Majapahit Yang diam-diam juga memeluknya Aliran ini bukanlah aliran baru Tantra Bayrawa pernah mengemparkan Jawa Di masa pemerintahan Prabu Erlangga di Daha Tokoh yang sangat terkenal sebagai penganut Tantra Bayrawa saat itu Adalah Rangda Dirah Calon Arang Musuh Prabu Erlangga Konon Rangda Dirah Calon Arang Berhasil ditundukkan oleh Empu Baradah Seorang penganut Buddha Penasehat kepercayaan Prabu Erlangga Prabu Erlangga sendiri Menganut agama Wisnu Bong Suiho miris mengetahui hal itu Namun Ketertarikannya untuk mengetahui ajaran sempalan dari Tantrayana ini Menjadi besar Sore itu Bong Suiho ditemani Zainal Kabir Baru saja pulang dari pabrik pengecoran Meriam Dalam perjalanan menuju gedong batu Mendadak mata batinya Melihat sesuatu yang tak wajar Tampak Cakrawala membentang di timur laut Tempatnya berdiri Membentuk gugusan yang aneh Saat itu dia tengah menunggang kuda Dan seketika itu juga Menghentikan laju kudanya Ringkian kuda yang nyaring karena tali kekangnya ditarik kencang Membuat Zainal Kabir terkejut Kuda yang ditungganginya Sudah keburu melewati kuda yang dinaiki Bong Suiho Begitu melihat kakak sepupunya Menghentikan laju kudanya Zainal Kabir pun menarik tali kekang kudanya Dan berbalik arah Dia melihat kakaknya itu Kini malah memejamkan mata Sembari menghadap timur laut Zainal Kabir keheranan Penasaran Dia ikut menatap ke timur laut Arah Bong Suiho tengah menghadapkan wajahnya Tak ada yang aneh menurutnya Sekali lagi Dengan penuh keheranan Di tatapnya kakak sepupunya Lantas kembali dilayangkannya Pandangan ke timur laut Mengamat amati ada apakah gerangan di sana Dan mata Zainal Kabir pun menyipit Dia baru menyadari Di cakrawala timur laut Tampak gumpalan awan aneh yang tak wajar Dia membiarkan Bong Suiho menyelesaikan apa yang dilakukannya Dia tetap duduk di atas kudanya Yang terus menghentak-hentak kecil Di sisi lain Bong Suiho serasa ditarik oleh pusaran gaib Yang menyuruhnya agar memperhatikan gumpalan aneh Di cakrawala timur laut itu Satu dua hembusan nafas Kegelapan melingkupi pandangan matanya yang tengah terpejam Namun Di saat berikutnya Tiba-tiba ada riak cahaya yang menyemburat bagai kunang-kunang Bertebaran memenuhi pandangannya Tebaran cahaya emas itu bagai rintik hujan yang datang dari arah mendatar Mula-mula terlihat bertaburan dan menyilaukan Namun di saat berikutnya Taburan riak cahaya itu memudar Dalam rentang pudarnya cahaya yang berkeriapan itu Mata batin Bong Suiho melihat sosok wanita dengan mahkota emas Yang menghiasi kepalanya Wanita itu sangat cantik Namun wajahnya terlihat keras Wanita itu menatap Bong Suiho dengan tajam Pada detik selanjutnya Penampakan itu sirna Kegelapan nyata menyelimuti Kegelapan akibat tertutupnya kelopak mata Dan pusaran gaib yang barusan dirasakannya menghilang Astagfirullahaladzim Desis Bong Suiho sembari membuka matanya Dan disana Di cakrawala timur laut Gumpalan awan aneh itu mendadak terurai Dan membentuk bukusan awan yang sewajarnya Zainal Kabir ikut mengarahkan pandangannya ke sana Keningnya mengerjitkan keheranan Begitu melihat awan aneh tadi Kini mengurai perlahan-lahan Poko Zainal Kabir memanggilnya Kini kudanya mendekat ke arah kakaknya Bong Suiho menatap Zainal Kabir Dengan tatapan yang masih menerawan Koko tidak apa-apa Bong Suiho menghelang nafas sejenak Lalu menggeleng pelang Mari kita pulang Hanya itu yang diucapkan Bong Suiho Ditariknya tali kekang kudanya Dan binatang yang ditungganginya pun segera bergerak Zainal Kabir masih belum sepenuhnya mengerti Apa yang terjadi pada kakak sepupunya itu Namun Segera dia mengikuti Bong Suiho Yang telah menghela kudanya terlebih dahulu Kakek taikun Tercenung mendengar apa yang dituturkan Bong Suiho Utara timur Timur laut Hmm Gumam kakek taikun Matanya menerawang ke arah yang baru digumamkannya Kakek taikun lalu terdiam Mencoba mengingat-ingat sesuatu Tak jauh dari sini Tepat di timur laut Dulu Dulu sekali Sebelum Nabi Muhammad lahir Telah berdiri pemerintahan di Jawa Kerajaan Keling Begitu orang Jawa menyebutnya Letaknya di utara Gunung Muria Kerajaan itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Sima Keling Adalah negara bawahan Kerajaan Pucang Sula Yang beribu kota di sebelah barat Gunung Ngargapura Sekarang wilayah Kraton Lassen Kerajaan Pucang Sula Dipimpin oleh seorang wanita juga Masih kakak kandung Ratu Sima Namanya Ratu Siba Namun yang terkenal di manca negara Bahkan hingga ke Cina Adalah kerajaan Keling Dengan Ratu Simanya Orang kita menyebut Huling Bahkan Konon Hwesyo Fahien pernah singgah di Keling Bong Suiho dan Zainal Kabir Menyimak dengan khusut cerita kakek taikun Pemerintahan Ratu Sima Diembani oleh seorang biksu Buddha Bernama biksu Jiyana Badra Keling adalah wilayah yang bernapaskan Buddha Mahayana Sedangkan Pucang Sula Bernapaskan Agama Siwa Bahkan dari Pucang Sula inilah Orang Jawa mengenal ajaran Siwa Yang dibawa oleh seorang Resi muda dari India Selatan Resi yang merupakan anak murid Dari perguruan agama Yang didirikan oleh Maharshi Agastya Beberapa ribu tahun yang lalu Di sekitar wilayah Tamil India Selatan Resi inilah yang menjadi suami Ratu Siba Dan Resi inilah Yang membangun jajaran candi indah Di pegunungan Dieng Sekitar tahun berapakah itu terjadi Kongkong? Bong Suiho menyelah Kakek taikun memegang keningnya Mencoba mengingat-ingat Yang pernah ku dengar Dari tuturan penduduk sana Sekitar tahun 318 Saka Tahun 318 Saka Gumam Bong Suiho Itulah tahun kedatangan Resi dari India Selatan tersebut Sedangkan mulainya pembangunan jajaran candi di Dieng Seingat Kongkong Sesuai tuturan orang Jawa Dimulai pada tahun 348 Saka Resi itu memperoleh daerah sendiri dari istrinya Ratu Siba Daerah kekuasaannya berada di sekitar pegunungan Dieng Dan perpusat di alas Roban sekarang Karena konon Resi itu sangat mengagumkan guru leluhurnya Maha Resi Agastya Maka Resi itu akhirnya dikenal oleh orang Jawa Dengan nama Resi Agastya Joga Ratu Sima terkenal sebagai seorang Raja Putri Yang tegas dan adil Nama besarnya mengalahkan nama kakaknya sendiri Bahkan pada perkembangan selanjutnya Keling menjadi negara terpisah dari Puncang Sula Armada Laut Keling sangat terkenal kuat Para lanun yang kerap mengganggu jalur pelayaran di pantai utara Jawa Benar-benar dibersihkan oleh armada lautnya Laut Jawa menjadi aman untuk pelayaran para saudagar mancanegara Yang hendak menuju Jawa Maupun yang hendak bertolak dari Jawa kala itu Bong Suiho tercenung Ratu Sima Ratu Siba Desisnya Nyaris tak terdengar Semua terdiam Terbawa arus pikiran masing-masing Kemudian Lantas Apa maksud penampakan dari salah seorang ratu itu tadi sore Di cakrawala timur laut kepada saya Tanya Bong Suiho Sangat pelan Seolah tengah bertanya kepada diri sendiri Jujuhku Ujar kakek taikun dengan suara dalam Matanya menatap wajah Bong Suiho tajam Ajaran Sang Buddha Ajaran Sang Buddha bisa menyebar luas di masyarakat Jawa Yang kala itu masih menganut kepercayaan leluhur Berkat Dik Sujiana Badra Atas dukungan Ratu Sima Begitu pula Ajaran agama Siwa Bisa menyebar di kalangan masyarakat Jawa Berkat peran Resi Agastya Dari perguruan agama Maharshi Agastya Atas dukungan Ratu Siba Bong Suiho tersentak mendengar urayan kakek taikun Dan itu berarti Saya harus mendapat dukungan dari penguasa Jawa Bila berniat menyebarkan ajaran Rasulullah Kakek taikun tersenyum dan menganggu Bong Suiho masih terpana menatap wajah orang tua yang masih menatapnya Dengan senyum mengembang itu Lagi-lagi Suara orang tua itu membuatnya terhnya Kamu orang pilihan cucuku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.